Pemirsa sejumlah warga Jakarta protes karena data nomor induk kependudukan atau NIC dicatut oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk dukungan calon independen di Pilkada Jakarta. Ada beberapa warga Jakarta yang mengeluhkan jika nama dan NIK miliknya tersantum sebagai pendukung dalam berkas pendaftaran bakal calon kepala daerah dari jalur independen di Pilkada Jakarta sebagai pendukung pasangan Dharma Tong Rekun dan juga Kun Wardana. Mereka pun mengaku tidak mengenal juga memberi dukungan pada pasangan bakal calon kepala daerah tersebut. Mereka mengaku kesal karena data pribadi miliknya digunakan tanpa izin. Atas temuan ini warga berharap agar KPU Jakarta segera melakukan tindakan lebih lanjut. Hal ini tentu sangat merugikan bagi saya karena saya tidak pernah mengenal baik itu Dharma Tong Rekun maupun Kun Wardana Abdaya secara personal dan saya tidak pernah memberikan dukungan kepada mereka. Di lain sisi, saya melihat ini sebagai sebuah pelanggaran atas penyalahgunaan data pribadi masyarakat karena nomor induk kependudukan merupakan nomor rahasia. Mahfud MD menyebut fenomena pencatutan KTP merupakan kejahatan. Dalam menanggapi hal itu, Mahfud pun menyebut ada tiga undang-undang yang dapat dipakai untuk menuntut kejahatan itu. Melalui pernyataannya, Mahfud MD menyebut pencatutan data pribadi dapat digolongkan ke dalam hukum pidana, perdata hingga hukum administrasi. Mahfud juga mengatakan hal itu tentu dilakukan dengan sengaja oleh pihak tertentu sehingga secara perdata dapat dituntut karena dalam penggunaan data terjadi secara massal. Dan biasanya dalam mencantumkan data harus ada fotokopi KTP, nomor, identitas, bahkan tanda tangan dukungan. Satu, undang-undang perlindungan data pribadi. Pasal 67 ayat 1, 2, 3. Itu tiga macam ancaman hukuman. Satu, membuka data orang lain, data pribadi orang lain. Yang kedua, menyebarkan data orang lain. Yang ketiga, menggunakan data orang lain. Itu ancamannya antara lima tahun yang pasal 1, lima tahun yang ayat 1, empat tahun ayat 2, lima tahun yang ayat 3. Bisa juga dengan undang-undang itu, undang-undang nomor 1 tahun 2024. Itu bisa juga dipakai. Hukumannya berat-berat lah itu, bidana lah itu. Kalau mau bidana yang ringan, itu bisa. Dengan apa? Pencemaran. Meskipun orang bilang dipaksakan, tapi kalau undang-undang IT dan undang PDP itu nggak bisa. Tidak, itu udah ada pasalnya. Kalau pencemaran, orang bisa saja menggugat orang yang merasa namanya dicatut, saya dicemarkan. Misalnya karena saya nggak mau milih pangrikun, kok dipakai. Yang gitu kan dicemarkan namanya. Itu mempermalukan saya kan bisa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!